Seperti inilah situasi saat masyarakat dari 12 desa mencoba menduduki kantor BPN dan memaksa kepala BPN untuk menghapus peta HGU tahun 1991. Peta itu dianggap warga fiktif karena mencakup wilayah 12 desa tersebut. Aksi masa ini sebagai aksi lanjutan dari aksi sebelumnya, di mana telah terjadi beberapa kali audiensi di kantor DPRD Ketapang yang tidak mencapai kesepakatan. Meski sempat memanas, namun aksi ini akhirnya dapat berjalan tertib setelah pihak BPN mau mendengarkan masukan dari aparat kepolisian untuk melibatkan masyarakat dalam pengecekan wilayah bersama. Saya terima kasih kepada beliau-beliau semuanya, masyarakat kami yang ada di 12 desa atas pelaksanaannya, karena bisa menjaga keterliban dan keamanan di wilayah Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Ketapang terkait dengan beliau ingin mengawal dan segera menyelesaikan perkara ini dan permasalah ini dengan penyampaian nanti di tim yang akan turun dari Kementerian ATR BPN. Berarti benar tadi Pak ya bahwa pihak polis sendiri yang mendorong adanya surat itu Pak? Insya Allah kita juga ingin semuanya tetap selesai, dari Kekantah juga mempunyai keinginan bersama-sama untuk kita selesaikan. Kami menitikberatkan kepada komitmen, komitmen penyelesaian permasalahan agar masalah segera diselesaikan, tidak diulur-ulur waktu. Itu yang kami sampaikan tadi. Tadi pernyataan sikap kita sudah tahu bersama bahwa komitmennya seperti itu yang disampaikan oleh BPN. Jika memang barang ini diulur kembali dan memang tidak selesai dalam jeda waktu dua bulan ke depan, kami akan menuntut BPN. Dan kembali kemungkinan besar akan menduduki kantor BPN Ketapang. Kepala BPN Ketapang yang menemui masa aksi menyebut pihaknya tak berani melakukan penghapusan peta HGU yang diminta oleh masyarakat karena di luar kewenangan. Kendati demikian pihaknya akan berupaya untuk transparan dan terus memberikan informasi kepada warga terkait hasil temuan dari tim yang akan turun ke lapangan nanti. Tadi juga kami sampaikan bahwa tentu kalau kami diminta untuk menyatakan bahwa HGU, peta HGU 91 itu harus diapos tentu bukan kewenangan kami. Tentu nanti kewenangan tim yang dibentuk oleh Bapak Menteri. Kalaupun tadi saya diminta untuk tanda tangan seperti itu, itu hal yang tidak mungkin saya lakukan dan tidak ada gunanya. Yang ada nanti secara baik perdata maupun pidana menjadi pelanggaran saya, menjadi pidana dan perdataan yang pribadi saya. Dari Ketapang Yulizar memberi tekan.